Gak perlu beli AC teman-teman, nah pakai alat rekomendasi saya ini teman-teman Nah, jadi jika mana kita ya ingin mempunyai AC karena uangnya minim ya tidak nutut guys Jadi saya ada rekomendasi sebuah alat yang pastinya lebih praktis dan hemat listrik Bikin ruangan kalian adem dan pasti udaranya menjadi lebih bersih dan mantap sekali Langsung saja ke videonya teman-teman Oke sobat kreatif, dimanapun anda berada langsung saja disini kita unboxing sebuah alatnya ini teman-teman Oke, langsung kita buka seperti ini ya Kita jebol-jebol, suek-suek saja bagian keresek dan plastik pembungkusnya teman-teman Nah, jika sudah seperti ini kita langsung potong saja bagian plastiknya guys Yap, benar sekali guys Ini adalah sebuah egg house fan dinding teman-teman Nah, jadi ini sangat mantap sekali guys ya Lebih hemat listrik dan pastinya lebih ramah di kantong kita semuanya teman-teman Oke, mantap sekali Tidak usah banyak lama-lama bicara, kita langsung unboxing saja guys Kita langsung buka Di sini nanti kalau kalian berminat link pembelian ada di kolom deskripsi teman-teman ya Langsung saja kalian bisa beli disitu harga termurah barang berkualitas Setelah seperti ini langsung saja isinya seperti ini guys Mantap sekali Masih dibuntel berukut oleh plastik seperti ini guys Mantap Nah, jika sudah kita langsung keluarkan dan isi komponen utamanya seperti ini Wah, mantap ya Ada kipasnya seperti ini ya Jadi seperti blower Jadi ini nanti fungsinya sebagai untuk menyedot udara dari luar Dan bisa mengeluarkan udara dari dalam teman-teman Oke, jadi ini nanti dua fungsi ya Fungsi pertama menyedot Fungsi dua mengeluarkan angin teman-teman Dijamin ruangannya Anda jadi dingin dan pastinya lebih sehat dan udara bisa berganti terus Oke, di sini kita mendapatkan sebuah buku panduan ya Lalu di sini ada bagian kebleknya atau kepleknya atau apalah pokoknya ini Nah, setelah seperti ini kita mendapatkan untuk komponen utama yaitu adalah sebuah fun blowernya teman-teman Kipasnya cukup besar Di sini ukurannya saya memilih ukuran 10 inci teman-teman Oke Dan untuk kabelnya di sini juga dikasih sudah panjang banget teman-teman Jadi kita tinggal colokin di stop kontak Ini nanti langsung menyala guys Ini ada bagian untuk menyalakan on-offnya Dan bagian belakangnya di sini ada penutupnya teman-teman Kita coba nyalakan ya Nah, kalau kita nyalakan otomatis bagian belakang akan terbuka seperti ini guys Mantap sekali bukan? Wah Jadi kalau kita tutup kembali akan seperti ini Jadi kalau kipasnya mati akan menutup Dijamin nyamuk gak akan masuk Di sini nanti saya akan memasang di bagian dari angin-angin cendela teman-teman Jadi kita tidak usah bobok tembok ya Tidak usah jebal-jebal tembok Suwana ini bapakmu diperkul sirahmu Nah, jika sudah langsung saja kita copot bagian dari yang depan tadi Dan kita langsung ambil komponen utama Nah, jika sudah dipasang seperti ini teman-teman Ini cocok sekali untuk bagian angin-angin Di tembok juga bisa Karena sudah ada lubang Kita tinggal pasang saja bagian kepleknya seperti ini ya Ini namanya apa? Saya tidak tahu lah Pokoknya seperti itu Wah Mantap ya untuk tutorial pemasangannya Cukup kita gunakan baut saja Kecil sudah bisa Bautnya tadi sudah dikasih Jadi di sini kita tinggal colokin saja seperti ini Oke mantap Jika sudah kita coba nyalakan Kita tinggal cari saja teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Langsung saja kita coba nyalakan Satu, dua, tiga Kita tarik seperti ini Oke, mantap Nah Oke, mantap Guys Mantap ya Jika sudah terpasang hasilnya seperti ini Langsung saja saatnya kita Mari kita jajal Benda ini teman-teman Let's go Oke sobat kreatif Sekarang kita akan melihat hasilnya ya Di sini adalah model dari luar Bentukannya seperti ini Mantap sekali teman-teman Wah Udaranya cukup kencang sekali ya guys ya Nah, kalian bisa melihat Ini mengeluarkan udara dari dalam ya Nah, dan ini bisa menarik udara dari luar ke dalam Jadi otomatis ruangan yang Apek-apek Mambu-mambu Entut Mambu kelek ya guys ya Jadi ruangan anda auto langsung wangi Berseri-seri teman-teman Nah, kita coba Nyalakan seperti ini Nah, ini auto udara dari luar Akan masuk ke dalam teman-teman Jadi Otomatis ya Kamar anda atau ruangan kalian Yang ambu-ambunya tidak enak Dijamin auto wangi Dan udara bisa terganti teman-teman Nah, jika mana udara di luar itu dingin guys Otomatis ruangan akan ikut dingin teman-teman Jadi mantap sekali ya Dan untuk mode kedua Untuk pengeluaran udara yang ada di dalam ruangan kita Akan keluar dan mengeluarkan bau-bau juga Yang apek Bau kelek Bau-bau Untuk tadi teman-teman Jadi ini fungsinya ada dua Yang satu pertama Memasukkan udara dari luar Yang satu Yang kedua Mengeluarkan udara dari dalam ruangan teman-teman Jadi udara yang ada di dalam ruangan atau kamar kalian Dijamin lebih sehat Dan pastinya lebih wangi dan mantap sekali Karena silkurasi udara di kamar kalian akan teratur ya Jika langsung kita nyalakan kipas ini teman-teman Oke Kalian wajib beli ini sangat cocok buat kita ya Untuk yang ingin beli AC Tapi uangnya masih kurang seperti saya Jadi kita hanya menggunakan ini saja Menurut saya sudah cukup ya teman-teman Cukup ya Walaupun AC lebih bagus Tapi ini cukup-cukup mantap sekali Dan saya cukup puas teman-teman Oke Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga teman-teman bisa termotivasi Dan juga bermanfaat sekali Dan jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah video ini Dan menekan tombol subscribe-nya Tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini teman-teman Semoga bermanfaat